Al-Fatihah 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 Allah itu tidak berfisik Bahwa Allah itu tidak berpindah dari ars Ke langit dunia di sepertiga malam ke ketiga Tidak Tidak ada berpindah dari langit ke ars Tidak ada Dan Allah itu tidak tahayyus Tidak punya tempat Tidak bertempat Di jihadin di arah manapun Di atas, di tengah, di sorga Tidak bertempat Allah itu Dan semua sifat-sifat makhluk Allah tidak Sifat makhluk itu begini gemuk Ada yang kurus, ada yang pendek Ada yang tinggi Sifat-sifat itu tidak ada pada Allah Itu keyakinan orang-orang salaf Kemudian Pendapat yang pertama ini adalah Pendapatnya beberapa ulama-ulama ahli kalam Dan dipilih pendapat itu oleh beberapa ulama-ulama ahli kalam yang mendalam ilmu kalamnya Bahwa aslam, mazhab salaf itu lebih selamat Lebih aman daripada kesalahan Sebab kita menyerah kepada Allah Bahwa Allah punya tangan yang layak dengan tangan Dengan adzat Allah 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 Beristiwa di dalam Di arash Tetapi dengan Yang layak Dengan keagungan Allah Begitu saja Jangan seperti wahabi itu Mereka bisa Murtad mereka itu Pendapat yang kedua Pendapatnya mayoritas ulama-ulama ahli kalam Bahwa ayat-ayat menerangkan sifat-sifat Allah Allah turun Allah tertawa Allah Membalikkan jari-jari Itu harus ditakwil Harus ditakwil Harus ditaksirkan Sesuai dengan 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 sifat-sifat itu Mengikuti Mengikuti alur Meliriki konteks Sifat-sifat itu Cara menakwilkannya Wa innama yusufu ta'wiluha Limankana min ahlihi Bi'ayakun arifan bilisanil arobi Mawagwa'idil usuli Wal furui Ada walnya Di nisukha yang lain Wal furui Dari adudin fil ilmi Menta'wil ayat-ayat sifat Allah itu Diperbolehkan Itu yang boleh Ialah bagi orang yang Yang memang ahli menta'wil Punya keahlian menta'wil Bagaimana cara Itu orang Dikatakan ahli menta'wil Ialah Ialah abang Bi'ayakun arifan Orang itu memang Menguasai bahasa Arab Tahu bahasa Arab Dan kaedah-kaedah Akidah tahu Kaedah-kaedah Furuk-furuk iddin tahu Akidah-akidah agama tahu Sudah menguasai Kemudian Kaedah-kaedah Fiqih juga tahu Dan orang itu Sudah terlatih Di dalam ilmu Sudah Banyak Banyak pengalaman Dalam ilmu Falamahadzal madhabi Yuqoluf yuqolul ta'ala Fi'atihimullah ta'ala Annal itiyana ibaratun Anru'iyatihim Iyahu Dan al'adata Annaman ghoba'an Wairihi Layimukinuhu Ru'iyatuhu Illa bil itiyani Fa'ubbirabil itiyani Walmaji'ihuna Anil ru'iyati Majajan bihi Maka Kalau kita mengikuti Pada tahap Kedua ini Maka ketika kita Membahas Sabda nabi Fi'atihim Allahu Annal Allah datang kepada mereka itu Artinya adalah Kata-kata datang itu Adalah sebuah terminologi Sebuah istilah Daripada Mereka melihat Allah Artinya Allah datang kepada mereka itu Artinya mereka melihat Allah Karena pada umumnya Kebiasaan Dalam sehari-hari Kalau ada orang Pergi Meninggalkan Seseorang Itu tidak mungkin bisa Melihat orang yang Yang pergi itu Kecuali dengan datang Maka datang itu adalah Istilah daripada melihat Maka Menggunakan Mengistilahkan kata-kata Itiyan Datang Belmaji'ih Datang Di dalam hadis ini Adalah sebagai ganti Daripada pengertian Rukyat melihat Melihat Datang itu Maksudnya melihat Dengan Dengan menggunakan Majas Wakilah Wakilah Al-Ithian Al-Ithianu fi'lun min af'adillahi ta'ala Sammahu Ithianan Ada yang berpendapat Bahwa Ithian Kat-kat datang Datang itu adalah Salah satu Perbuatan Allah Adalah salah satu Perbuatan Allah subhanahu wa'ala'ala Yang diistilahkan Yang diistilahkan Oleh Allah Atau oleh Nabi Dengan kata-kata Datang Wa'gil al-muradu Ibi'yatihimullahu Ay Bi'anlah Ibi'yatihim Ba'adu' Mala'ikatillah Ada yang berpendapat Bahwa yang dimaksud Dengan Yatihimullahu Allah datang Kepada mereka Artinya adalah Malaikat Allah Yang datang Kepada mereka Jadi Membuang Membuang Muddhafya